Belasan pengedar narkoba termasuk 3 orang wanita dirinkus aparat kepolisian Polda, Kalimantan Tengah. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti sabu sebanyak 1,3 kg yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. Sebelas tersangka pengedar narkoba ini diperlihatkan kepada awak media di markas Polda, Kalimantan Tengah. Para pengedar narkoba ini ditangkap di tiga wilayah kabupaten kota, yaitu Palangkaraya, Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Tiga di antaranya adalah wanita. Barang bukti yang disita 1,3 kg narkoba jenis sabu yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. Sebagian besar barang bukti sabu yang disita kemudian dimusnahkan. Sejumlah lainnya disisikan sebagai barang bukti di persidangan. Belasan pengedar narkoba tersebut berasal dari jaringan narkoba Banjarmasin dan Pontianak yang mendapatkan pasokan sabu melalui jalur darat. Selain di wilayah permukiman, peredaran narkoba ini juga merambah ke wilayah pertambangan dan perkebunan. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palangkar Raya Kalimantan Tengah, Hadesata melaporkan.